Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa ala alihi wa ashabihi hajimain Kepada sahabat subscriber yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Pada kesempatan malam ini Saya melanjutkan live saya lagi Untuk melakukan pencarian begal Ataupun preman-preman Yang kerjaannya meresahkan masyarakat Sahabat sekarang saya berada di lintas timur Saya sudah berada di lintas timur Dan saya disini berada di jalan yang sepi Tapi saya Di depan saya ini ada pedagang durian Saya mau bertanya-tanya dulu sama dia Sekalian saya mau Duren dulu gitu ya Sekalian makan Sekalian mau bertanya-tanya disini Kalau ada preman atau begal yang Karena kan biasanya kalau pedagang malam gini Mereka yang lebih tahu Kalau ada tindakan-tindakan kriminal Adanya preman-preman jalanan Ayo kameraman kita turun Permisi bang Oh iya Duren Iya Ini tiap malam dijual disini Iya Ini kalau musim duren biasanya Setahun sekali apa gimana Hah Iya memang setahun sekali Setahun sekali Ini asli duren dari Lampung bang Oh asli duren Lampung ya Iya Ini besarnya sama atau beda-beda ini bang Kayaknya ini ada yang kecil ada yang gede ya Beda-beda ini bang Harganya beda-beda Harganya juga beda-beda Ini biasa dagang disini Dari jam berapa sampai jam berapa bang Dari Kalau saya memang Selama belum habis musim duren Saya disini Ganti-ganti orang gitu aja Enggak maksudnya Mulai buka ini Buka terus 24 jam Oh 24 jam Ganti-ganti orang yang jaga Ini kok abang Berdagang di jalan sepi kayak gini Tapi banyak yang beli ya Alhamdulillah Lumayan bang Cuman Ya naman juga jualan Kadang sepi Ini kalau saya cium duriannya Baunya wangi-wangi nih Iya memang Kayaknya rasanya pada manis-manis ya Asli duren Lampung ya Asli duren Lampung Abang mau yang mana pilih aja Mau dimakan disini bisa Makan disini bisa Oh dibawa pulang Oleh-oleh anak istri bisa Ini manis semua bang Super semua Super semua manis semua Oke sahabat ini Ini duren Lampung ya Ini asli duren Lampung Ini Saya juga belum nyoba ya Tapi kalau katanya sih Manis-manis ini Kebetulan saya sedang berada Di lintas timur Berada di jalan sepi Tapi ketemu Pedagang durian ini Sekalian saya mau mengenalkan Durian Lampung ya Durian asli Lampung Emang kalau durian Ini namanya durian apa Bang Kan biasanya kalau durian itu Ada apa Yang besar-besar itu Ada durian Namanya durian Montong Durian Montong Kalau ini apa namanya Durian Mentega Ini kebanyakan durian mentega Bang Oh Manis Oh durian mentega Walaupun dia kecil kayak gini Tapi manis rasanya ya Kalau disini bang beli Kalau gak manis bisa dipulangin Oh jadi kalau gak manis bisa dipulangin Kalau gitu saya mau bang satu bang Boleh dibukain ya Langsung dibuka disini bang Ya saya mau mengenalkan juga ini sama sahabat-sahabat subscriber saya Coba kamera mensin ini Oke ini sahabatnya ini Durian Lampung ini Ini walaupun Apa ya Ukurannya segini ya Kecil Tapi Saya belum nyoba sih Tapi katanya banyak yang Bilang sih manis rasanya ya Jadi sahabat Saya melakukan pemburuan Pencarian begel Atau penpreman-preman Sekalian saya juga nanti mau Makan durian dulu Sekalian saya mau nanya-nanya Sama abang Tukang durian ini ya Mungkin dia lebih tahu lah Kalau namanya kejadian malam Nanti sahabat duriannya Lagi dibuka ini Oke sahabat-sahabat Yang berada di luar Pulau Sumatera Atau di Pulau Jawa Ini kalau sahabat ke Lampung Ini lagi musim durian sekarang ini Lagi musim durian ya Lagi banyak-banyaknya Jadi sahabat Kalau main ke Lampung Ya mampir aja Biasanya tukang durian ini Banyak di pinggir jalan Ini kalau dijual berapa bang Yang kecil kayak gini bang Murah bang Yang kecil Ada yang 25 Ada yang 30 ribu Ada yang Yang ini berapa ini harganya Yang ini 30 ribu 30 ribu Sahabat ini ukurannya Kecil ya Tapi isinya banyak ini sahabat Ini isinya banyak Tuh ya Duriannya kecil Tapi isinya banyak Baunya wangi Ini pasti enak Rasanya Bang saya Mau makan duriannya Sekalian saya mau ngobrol-ngobrol Bisa ya bang ya Ya bisa Abang katanya 24 jam Berarti Sampai subuh juga Disini ya Tidurnya disini juga ya Oh ini ada bantal ya Sekalian tidur ini Saya makan bang ya 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 bang Oke sahabat makan sahabat Abang sendirian jual disini Ada teman Cuman masih keluar Masih beli makanan Ada satu Dua orang Oh dua orang Kalau sendiri gak berani saya bang Ini manis juga nih bang Bang walaupun kecil ya Manis bang Memang asli Asli durian Lampung ini Ini Panennya setahun sekali ya Setahun sekali Ini biasanya Kalau musim durian itu Berapa bulan itu bang Misalkan Dua bulan Atau tiga bulan Itu baru habis Atau berapa bulan Kalau pas Dia udah tua Mau Panen matang Seperti ini Bisa tiga bulan Jadi abang Kalau jual disini Aktif tiga bulan ya Setelah itu udah gak panen lagi Udah Kalau memang udah habis Udah Abang kalau jual sendiri Emang gak berani bang Mas berdua Enggak berani bang Karena Memang harus ada temen Sahabat ini Duriannya manis banget ini Walaupun kecil Tapi rasanya luar biasa ini manisnya Ini sahabat ya Kalau main ke Lampung Tukang durian ini Ini saya ada di lintas timur Jadi Biasanya kalau malam-malam gini Banyak yang jual Ini karena lagi musim durian Jadi Asli sahabat saya Tidak bohong Ini asli manis rasanya Banyak juga bang ya Kecil-kecil gini isinya ya Nah saya mau tanya juga bang ini Abang kan Jualnya di lintas timur Kayak gini ya Maksudnya kan jalannya sepi bang Malam Ini sering ada Preman atau begal gak bang Sering melihat gak Sering bang Kalau datang sini Sering mereka minta jatah Minta durian Minta jatah Minta durian Mereka Bayar gak itu Enggak mereka cuman minta Ya kami Sebagai penjual Lalu ngasih aja Kena Mereka bilang Untuk keamanan Amanan jatah Oh jadi dia minta Berapa pinji Biasa yang banyak Gak itu mintanya Banyak sekali minta Doreng ambil sendiri Sesuka dia Iya Tapi kenapa Abang kok gak ngelawan Berani rebang Daripada cari Apa dia bawa senjata Atau gimana Kadang bawa senjata Kadang Kadang enggak Ini kayaknya penonton Pada pengen ini ya Kalau pada pengen Datang aja ke Lampung Sahabat ini Lagi musim durian Ini Kalau di Lampung Kalau lagi musim durian Nyari durian Gak susah Di pinggir jalan Banyak jualannya Jadi abang disini Dia mintanya itu Setiap hari Atau kadang-kadang aja bang Kadang-kadang Tiga hari sekali Dua hari sekali Oh kadang tiga hari Dua hari sekali Pasti datang kesini Datang mereka kesini Pernah enggak Abang sekali aja Enggak ngasih Enggak ngasih duit Itu Anceman dari mereka Apa itu bang Pernah bang Pertama dagang disini Enggak mau ngasih Awalnya Terus Enggak boleh dagang disini Apa Apa dia bawa senjata Abang gak boleh dagang disini Kalau enggak ngasih duit Kalau enggak ngasih duit Apa duriannya mau diambil Oh diambil Mau diambil semua Biasanya berapa orang mereka datang Sendiri atau berdua atau bertiga Kadang berlima Oh kadang berlima Ya kalau berlima Banyak dong mereka ngambilnya Enggak pernah bayar bang Mereka minta Mereka ngomongnya minta Tapi kalau enggak dikasih Mereka marah Iya Kalau pesan saya Waspada aja bang Namanya Ya namanya Kita jualan itu kan Niatnya nyari uang Nyari rejeki yang halal Tapi di sisi lain Kalau ada orang Niatnya jahat ya Itu memang sudah Resiko juga sih Tapi abang enggak pernah ngelawan Cari amannya aja ya Itu sahabat ya Jadi preman-preman itu Kalau enggak di basmi Ya contohnya kayak Pedagang durian kayak gini ya Ini Abang ini nyari uang Tapi di sisi lain Malah dipalakin Sama preman-preman Apalagi jualnya malem bang ya Itu Preman seneng ya Dia sering datang jam berapa Kalau siang ada enggak yang malak-malak bang Kalau siang enggak ada bang Enggak ada Rata-rata malem Jam berapa biasanya bang Jam 1 Jam 2 malem Jam 1 jam 2 malem Oh sekitar jam 1 jam 2 ya Ini kemarin mereka baru minta Mereka baru minta Kemarin malem Kemarin malem Jadi kalau seandainya mereka datang malem ini Ya Nanti ya bang Ini aja kasih tau saya Yang mana orangnya bang ya Iya Tapi enggak mungkin datang bang Karena kemarin malem baru datang 15 biji yang diambil 15 biji Yang diminta Yang besar-besar Yang besar-besar Kalau yang besar itu harga berapa bang Kayak gini yang besar ya Ada yang harga Rp75.000 Jadi abang ini Kalau Kayak gini Kalau misalkan dia minta banyak Rugi dong ya Ini abang jual punya sendiri Atau jualin punya orang Punya sendiri Tapi bagi dua sama orang Modalnya Oh modalnya bagi dua Sahabat ya Jadi namanya penjual itu memang resikonya ada Kalau jual di malam hari Tapi Abang sendiri gimana bang Kalau setiap hari didatang itu Selalu ngasih aja gitu ya Enggak ada perlawanan gitu Manggil kawan atau gimana Persumah bang Karena mereka rame Mereka kadang berenam Kadang mereka berenam Bawa senjata semua itu ya Iya Mereka gak pernah nunjukin senjata Tapi mereka bentak-bentak Oh bentak-bentak Ngomong kasar gitu ya Ngomong kasar Oke sahabat ini Durian Lampung ini Harga berapa tadi bang Kalau yang kecil ini Kalau yang kecil harga 30 ribu 30 ribu Kalau yang gede 75 75 Ada yang 25 ribu Oh ada yang 25 ribu Lebih kecil dari ini Iya Cuman Yang besar kecil Dia rasanya Apanya yang beda bang Atau isinya lebih banyak Atau rasanya pun beda Apa gimana Rasanya bisa juga beda Dari kulitnya Dagingnya lebih tebal Ada Kalau yang duriannya gede Tapi ini Tebal juga ini dagingnya Walaupun kecil Iya Apa beda pohon Atau gimana Kok tumbuhnya ada yang besar Ada yang kecil Iya Beda pohon Warna kulitnya Juga beda Warna duriannya Kan itu ada yang warna Agak coklatan Terus ada yang warna hijau Yang coklat gini Biasanya yang bagus Oh yang manis Iya yang manis Terus kalau yang hijau itu Yang hijau ini juga Oke sahabat Kalau main ke Lampung Saran saya main Beli duriannya Cobain duriannya ya Ini asli manis Dan juga harganya murah-murah Harga Rp 25.000 Isinya banyak Terus harga Rp 75.000 Dia besarnya Tiga kali dari ini Ini harga berapa Ini harga Rp 30.000 Bang ya Rp 30.000 Rp 30.000 Saya makan Satu durian aja Tuh bijinya ada Isinya ada banyak nih Sahabat Misalnya sahabat Kalau pengen puas Makan durian Kalau main ke Lampung Malam-malam ada durian Insya Allah aman Sahabat ya Lampung itu Wilahnya sebenarnya aman Yang namanya begal Yang namanya Tindakan kriminal itu Sebenarnya Gak begitu banyak Di Lampung ini Cuman terkadang Yang namanya kejahatan itu Datang ketika Adanya kesempatan Gitu Mau di Jakarta Mau di Pulau Jawa Mau di Sumatera Tindakan kejahatan itu Pasti ada Itu sahabat ya Tapi Di sisi lain Yang penting kita Banyak berdoa Memohon kepada Allah Mohon perlindungan Insya Allah Dimanapun tempat Allah berikan keselamatan Ini jumlahnya ada berapa Semuanya bang Banyak ini bang Karena tadi siang juga Udah Udah banyak yang kejual Udah lupa ini jumlahnya berapa Banyaknya Ini juga dapat beli bang Dapat beli sama petani Oh beli sama petani Terus dijual lagi Dijual lagi Jadi borong pohon gitu Iya Abang beli pohon Beli pohon Punya petani Ini kalau yang belah-belah Gini Apa ini Itu Karena sudah kematangan Terlalu matang Rasanya tetap aja manis Oh Iya Karena dia sudah Matang Biasanya matang di pohon Memang seperti itu Kalau matang di pohon Dia belah sendiri Iya Ini kalau sudah matang Dia jatuh sendiri ya Iya Ini jatuh sendiri Atau metik di pohonnya Jatuh sendiri Kalau ini bang Yang jatuh itu manis Sebenar rasanya ya Itu kayak yang abang makan Iya sih Ini sahabat rasanya Yang manis banget sahabat Oke bang ya Oh itu yang gede-gede Durian yang besar-besar Oke sahabat Kalau sahabat-sahabat Semua main kelampung Yang ingin Puas makan durian Atau durian Sahabat kalau main kelampung Itu beli Harganya murah-murah Rasanya manis-manis Insya Allah sahabat Ini yang Yang kecil-kecil Ini ada yang ukuran jumbo Harga 75 ya bang Itu yang jumbo itu Yang kecil Saya nyoba yang kecil aja Dan manis sahabat Apalagi yang gede Lebih manis lagi Oke sahabat Disini Perjalanan saya Malam ini Sekalian Sesuai dengan tujuan saya Saya mampir dulu Makan-makan durian disini Kalau sahabat-sahabat Yang main kelampung Insya Allah mampir aja ya Ini durian lampung Asli manis Harganya juga murah-murah Sahabat Oke bang Saya mau lanjut lagi bang ya Iya iya bang Oke sahabat Saya tutup dulu live nya Wabilahi taufiq falidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati